Hi guys kembali lagi nih sama Odet Oke di video kali ini Odet mau main game Rise of Kingdom lagi ya teman-teman disini Odet berada di KD1920 ya teman-teman nah disini Mimin berada di tengah-tengah apa namanya ya City Hall yang besar-besar ya ada City Hall 23 25 24 dan 23 sedangkan Odet baru berada di City Hall 20 ya teman-teman nah dikarenakan Odet baru saja baru saja atau masih dibilang baru main game 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 Oke saatnya Odet mau nge-review ya City Hall di KD1920 ya teman-teman Oke coba kita review City Hall yang paling tinggi ya miliknya Jansson F4 langsung saja kita buka City Hall nya guys Oke kita lihat untuk tata kuatannya tata kuatannya sangat rapi ya teman-teman dengan desain klasik ya di sini ini sangat keren ya bisa dibilang tata kuatannya sangat rapi dan klasik ini tidak bisa dibilang modern ya karena ini sepertinya Hai dibuat terburu-buru jadi agak klasik kelihatannya guys Oke lanjut lagi kita review City Hall James jenis Fort yang banyak sekali thành 15 RWTH tihola ya teman-teman ini peradaban Apa nih uhm ed Core Badaban Roman kayaknya nih kes lanjut lagi kita jaką peradaban jembang F1 KD24 wow ini lumayan rapi ya guys tertata cukup rapi dengan desain seperti pada umumnya ya tata letak untuk kerajaannya berada di paling belakang ini bisa dicontek ya teman-teman ini bagus sih tata kotanya ya teman-teman oke next gubernur 69801 city hall 21 peradaban Arab Saudi ya teman-teman kita lihat kota-kotanya kota-kotanya sangat padat ya teman-teman dan masih juga kelihatan rapi ya guys tambahan petohonan sedikit kita lagi ke James son F3 F2 oh di belakang ini ceritanya ini ada hutan-hutan ya teman-teman kita bisa lihat pohonan ini lumayan rapi juga sih guys Johnson lagi F3 ini biasa saja sih guys gak 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 terlalu bagus sih menurut saya ya teman-teman untuk kerajaannya atau rumah rajanya agar ada di tengah-tengah ya guys untuk di update kurang jelas ini dan ada satu sumber daya yang terpisah ya teman-teman ini 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 keren guys ini ini keren guys ini kayaknya udah lama dia main guys tetap kotanya rapi sekali kita lihat dari sisi sebelah kiri ada jalan nah jalan ini mengarahkan ke depan ke kanan tembus ke tubuh tubuhnya udah dilapisi emas ya teman-teman ini keren sih menurut Mimin dan di sampingnya ada pohon-pohonan arena ini keren untuk desainnya guys kalian bisa contoh ini ya teman-teman tata kotanya sangat rapi guys keren sekali nih guys Mimin mau coba ah ntar buat layout seperti ini kalau udah level 25 guys kita bisa contek kayak gini ini ini keren sih dan kelihatan rapi indah ekster next ekster ini tiga udah ada punya dua kayaknya tiga empat ekster ekster empat empat akun ya teman-teman kita cek lagi yang ini bagaimana denahnya kalau ini nggak tata atas ini biasa saja next ini juga biasa teman-teman tanpa ada tambahan aksesoris hiasan tinding keramiknya teman-teman ini bagaimana peradaban kicking kalau ini juga biasa saja ya guys nggak ditambahin hiasan mungkin ekster ini fokusnya di peradaban yang pertama ini ya guys ini ini yang ini ekster satu itu kayaknya dia paling fokus ke yang ini ya guys karena kelihatan ini paling rapi dan sangat menonjol ya teman-teman keren sih ini guys next kita lihat punyanya siapa lagi disini di kade 1920 ada jester lagi ini 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 oh ini juga lumayan bagus nih guys ini keren sini tapi mimi lebih suka yang seperti yang tadi itu yang pertama untuk tata desain kotanya juga bagus sih guys terlihat terluas dan rapi terstruktur oke dan bagaimana dengan mimin layoutnya sekarang layout mimin sekarang sih udah agak berubah ya teman-teman tapi tak terlalu bagus sih tapi berusaha untuk membuat check out yang lebih menarik nah inilah layout mimin sekarang ya guys tata kotanya padahal untuk penuh aktivitas dipokuskan di sebelah kiri dan untuk sumber dala mimin fokuskan di sebelah kanan ya guys dan disini untuk untuk apa namanya tepar sarjana untuk belajar ya teman-teman disini dekat dengan istana kekerajaan ya teman-teman oke mungkin itu aja video kali ini review layout dari KD1920 jangan lupa like komen dan subscribe